Intro Jangan lupa subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Allahumma salli ala sayyidina muhammad Wa ala ala sayyidina muhammad Halo para sahabat youtube sekalian semuanya Dimanapun anda berada Jumpa lagi di channel saya Rifi Albani Pada kesempatan yang berbahagia kali ini Saya akan share kepada teman-temanku sekalian semuanya Bagaimana cara Registrasi pada situs WebTunnel.web.id Yang mana situs Tunnel.web.id ini Merupakan situs layanan VPN dengan layanan VPN ini Kita bisa memanfaatkan VPN remote Yang mana VPN remote ini Nanti bisa kita khususkan Untuk meremot device kita Seperti mikrotik Webserver Atau juga bisa digunakan untuk Meremote mic mount ya teman-teman Apabila teman-teman memiliki usaha Spot voucher Dan juga Layanan VPN ini bisa kita Manfaatkan untuk meremot Router Tenda TP link Dan lain sebagainya Dan juga nanti di video ini Saya akan share bagaimana Cara untuk berlangganan VPN remote Dengan cara Kita terlebih dahulu membeli coin Yang nanti dapat kita gunakan untuk Menambahkan layanan VPN remote pada member area Oke langsung saja Disini kita membuka Google Chrome Di laptop atau PC kita Teman-teman Langsung saja Disini kita masukkan Ke situs webnya Yaitu Tunnel .web.id Oke disini kita harus Registrasi terlebih dahulu Ya teman-teman Disini langsung saja Kita tekan Daftar sekarang ini Disini kita Tulis saja Nama depan kita Disini Semuanya saya Menggunakan Review Dan nama belakang Albani Kemudian disini Kita tuliskan Email kita Ya teman-teman Disini email saya Menggunakan Silahkan teman-teman Untuk mengisi Emailnya Masing-masing Lalu disini kita Masukkan Nomor telepon Kemudian Kita masukkan Kata sandinya Disini Disesuaikan Dengan kata Sandi Teman-teman Masing-masing Lalu setelah Dimasukkan Kata sandinya Kita langsung Klik Daftar saja Ini ya Oke disini Kita sudah Berhasil Registrasi Kita lihat Disini ada Beberapa Opsi Ada dashboard Panduan pengguna Server status Layanan VPN VPN terkoneksi Layanan Micmon Layanan Mic bottom Layanan Cloud VPS Ada Layanan Cloud hosting Ada Akun saya Coin Saya Dan keluar Ini Kita langsung saja Membeli coin Terlebih dahulu Ya teman-teman Caranya Kita Tinggal Tekan Tanda Beli coin Ini saja Nanti disini Kita akan Membeli coin Sesuai dengan Kebutuhan Disini ada Pilihan Ada tanda Panah ke bawah Kecil disini Kita Lihat Disini ada Coin 10 ribu Dengan harga 10 ribu Coin 15 ribu Dengan harga 15 ribu Disesuaikan Dengan budget Dan Kebutuhan Teman-teman Masing-masing Sumpamanya Kita Beli yang Coin 10 ribu Ini saja Teman-teman Lalu kita Tekan Beli coin Oke disini Ada keluar invoice 1668 Yang statusnya Belum lunas Maka disini Kita akan Melunasinya Terlebih dahulu Dengan cara Kita tekan Saja Bayar sekarang Disini Ya teman-teman Lalu disini Kita pilih Metode Pembayaran kita Tinggal Tekan Panah Kebawah Disini Ada opsinya Teman-teman Sumpamanya Kita Menggunakan Disini Saya menggunakan BRI Ada BRI Virtual Account Ini Kita scroll Kebawah Dulu Kita coba Lihat Ada BRI Yang lain Apa enggak Teman-teman Disini Cuma Ada BRI Otomatis Ini Langsung Saja Disini Kita pilih Yang BRI Otomatis Jadi Apabila Teman-teman Ada Virtual Account Yang lain Sumpamanya BCA Virtual Account Silahkan Disesuaikan Dengan Mobile Banking Teman-teman Masing-masing Disini Juga Bisa Menggunakan Alfamart Atau Indomart Ya Teman-teman Langsung Saja Saya Disini Menggunakan BRI Virtual Account Oke Disini Dengan Rincian Transaksi Jumlah Top Up 10.000 Biaya Admin 4.250 Nanti Total Pembayaran Kita 14.250 Disini Kita Membayar Menggunakan Mobile Banking Saja Ya Teman-teman Disini Ada Briefanya Ini Ya Teman-teman Tinggal Kita Dalam Kesempatan Kali Ini Saya Menggunakan BRI Langsung Saja Disini Saya Membuka Mobile Banking Di HP Saya Ya Teman-teman Nanti Saya Akan Share Juga Cara Untuk Membayarnya Menggunakan Mobile Banking BRI Oke Disini Saya Langsung Masuk Ke Mobile Banking BRI Saya Ya Teman-teman Langsung Saja Disini Kita Pilih Mode Briefanya Ini Ya Teman-teman Kita Tekan BRIVA Lalu Kita Tekan Yang Paling Bawah Disini Tambah Transaksi Baru Lalu Disini Kita Masukkan Virtual Account Yang Terdapat Pada Layar Laptop Kita Ini Ya Teman-teman Disini Kode BRIVA Yaitu 145 145 Kemudian 520 0 520 Lalu 00 00 00 6 6 6 7 5 5 6 7 5 3 4 7 5 3 4 97 97 Kemudian Kita Pilih Lanjutkan Oke Disini Tagihan Kita 14250 Langsung Saja Kita Pilih Konfirmasi Lalu Disini Kita Masukkan Pin Oke Disini Ada Notifikasi Total Transaksi 14250 Berhasil Langsung Saja Kita Keluar Kita Cek Pada Coin Kita Kita Refresh Ya Teman-teman Apakah Sudah Berhasil Tambah Setelah Kita Bayar Kita Masuk Ke Dashboard Lagi Oke Disini Terlihat Teman-teman Coin Kita Sudah Berhasil Ditambahkan Sudah Berhasil Di Top Up Sebesar 10.000 Coin Sesuai Dengan Limit Yang Sudah Kita Order Sebelumnya Langsung Saja Disini Kita Membeli Layanan Remote Terlebih Dahulu Membeli Layanan VPN Remote Caranya Masuk Kelayanan VPN Disini Lalu Kita Tekan Order Layanan VPN Oke Disini Kita Lihat Terlebih dahulu Pada Layanan Ini Apa Saja Ya Teman-teman Kita Tekan Tanda Panah Kebawah Disini Disini Terdapat Opsi Vpn 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 1 Port Harganya 2000 Vpn Remote 2 Port Harganya 4000 Kemudian VPN Remote 3 Port Harganya 6000 Coin Nanti Disesuaikan Dengan Kebutuhan Teman-teman Masing-masing Menggunakan Berapa Port VPN Yang Akan Kita Manfaatkan Untuk Layanan Remote Ya Teman-teman Disini Ada Keterangan Panduan Membeli Layanan VPN Disini Tentukan Pilihan Layanan VPN Yang Kamu Butuhkan Yang Kedua Terkhusus VPN Remote Tentukan Jumlah Port Yang Kamu Butuhkan Oke Disini Ada Penjelasan Bila Kebutuhan Hanya Untuk Remote Binbox Pilih Layanan VPN Remote 1 Port Disuruh Memilih Ini VPN Remote 1 Port Ini Apabila Kita Gunakan Untuk Meremote Binbox Saja Teman-teman Tapi Kalau Kebutuhan Kita Untuk Meremote Winbox Plus Api Untuk Aplikasi Mikrotik Seperti Micmon Mic Bottom Dan Lain Sebagainya Pilihlah Layanan VPN Remote 2 Port Ini Lalu Untuk Kebutuhan Remote Winbox Plus Web Vig Dan Api Maka Disini Disarankan Memilih VPN Remote 3 Port Yang Ini Jadi Tinggal Disesuaikan Dengan Kebutuhan Teman-teman Masing-masing Sumpamanya Dalam Kesempatan Kali Ini Saya Cuma Memesan VPN Remote 1 Port Saja Teman-teman Maka Saya Pilih VPN Remote 1 Port Lalu Untuk Server Disini Kita Pilih Mau Server Ada Disini Ada 3 Pilihan ID 03 ID 04 Dan ID 05 Sumpamanya Disini Kita Cek ID Servernya Disini Ada Penjelasan Untuk Mengetahui VPN Mana Yang Bagus Untuk Jaringan Anda Anda Dapat Melakukan Ping Server VPN Daftar Server Kami Adalah Ini Sumpamanya Kita Menggunakan 3 4 5 3 4 5 Jadi Disini Kita Ping Terlebih Dahulu Untuk Menguji Apakah Server 03 Ini Lebih Bagus Pada Jaringan Internet Kita Langsung Saja Disini Kita Coba Ping Ping Nanti Kita Coba Ping Ketiga Tiga Server Ya Teman Teman Nanti Lihat Apabila Ping Membengkak Itu Berarti Tidak Terlalu Bagus Server Itu Untuk Jaringan Kita Jadi Disini Ada Tiga Pilihan 03 04 05 Oke Kita Coba Yang 04 Nya Teman Teman Nanti Kita Bandingkan Ping Mana Yang Membengkak Itu Yang Kita Tidak Order Oke Disini Terlihat Untuk 03 03 Ping Nya Dua Digit Coba Kita Yang 04 Coba Kita Ping Oke Disini 04 Terlihat Ada Pembengkakan 40 Megabit Per Second Disini Kurang Lebih Sama Ya Teman Teman Berarti Untuk Server 03 Dan 04 Di Tempat Saya Masih Lumayan Bagus Kemudian Kita Coba Yang 05 Kita Coba Ping Lagi Yang 05 Ping Kita Ganti 05 Oke Oke Terlihat Oke Disini Untuk Ping Disini Saya Pilih Pilih Sumpamanya ID 05 Saja Lalu Disini Kita Buat Username 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 Disesuaikan Dengan Username Dan Password Teman Teman Masing Masing Semuanya Disini Saya Buat Review 122333 Tiga Itu Lalu Password Sama Review 122333 Lalu Disini Untuk Siklus Disini Tergantung Kebutuhan Teman Teman Mau Dibuat Siklus Setahun 11 Bulan 10 Bulan Seperti Itu Teman Teman Sumpamanya Disini Karena Uji Coba Saya Coba Menggunakan Satu Bulan Kemudian Disini Kita Aktifkan Saya Setuju Dengan Syarat Dan Ketentuan Yang Berlaku Kemudian Kita Pilih Tambah Oke Disini Sudah Berhasil Kita Berlangganan Layanan VPN Remote Teman Teman Disini Tanggal Terdaftar Tanggal 22 Bulan 5 Tahun 2024 Jam 12 30 Jumlah Forward Forwarding 1 Lalu ID Ini Ini Yang Kita Catat Nanti Teman Teman Untuk Meremotenya Lalu Untuk Local Gateway 10.5 0.1 Nanti Untuk Cara Konfigurasi Di Server Mikrotik Kita Nanti Saya Akan Share Di Video Selanjutnya Teman Teman Demikian Teman Teman Bagaimana Cara Registrasi Dan Membeli Layanan Remote VPN Pada Situs Tunnel Web Pada Kesempatan Kali Ini Semoga Dapat Bermanfaat Buat Teman Temanku Sekalian Semuanya Apabila Teman Teman Ada Pertanyaan Silahkan Teman Teman Bertanya Di Kolom Komentar Jangan Lupa Untuk Subscribe Like Comment Dan Share Ya Teman Akhir Kalim Bila Tafiq Wala Hidayah Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sampai Jumpa Di Video Selanjutnya Teman Teman